Jujur ya, pas gue lagi research kisah nyata menganikan kali ini, perasaan gue itu bercampur aduk antara bingung dan ngeri. Kisah nyata kali ini penuh dengan misteri karena di satu sisi beranggapan kalau wanita yang ada di cerita ini itu tuh sudah meninggal dan menjadi penampakan hantu dengan wujud kuntilanak berambut biru. Tapi di satu sisi lain, banyak juga yang beranggapan kalau wanita ini tuh masih hidup dan memang berkeliaran aja di hutan tanpa alasan yang jelas. So ya, cerita ini tentang seorang wanita yang entah itu hantu atau masih hidup berwujud seperti kuntilanak tapi berambut biru. Nah sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini, Hai semua nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya lalu sebalkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Seperti yang kita tau ya, di tahun 2020 kemarin, dunia itu dilanda bencana. Bencananya ini merupakan bencana yang cukup besar sampai-sampai gue yakin nih anak gue nanti bakalan mempelajarinya dalam buku sejarah. Bencana tersebut adalah pandemi covid-19. Gue gak perlu ya menjelaskan apa itu pandemi covid-19 karena gue yakin lo yang nonton video sekarang ini pasti masih fresh lah ingatannya dengan covid-19. Semua orang hidupnya menjadi repot, ada yang jatuh sakit, ada yang berusaha untuk sehat, vaksin disana-sini, maskeran lah, PPKM lah, berita orang meninggal, lockdown dan lain sebagainya. Nah pada saat covid lagi viral nih ya, ada satu kisah nyata mengerikan yang terjadi kepada satu orang wanita. Wanitanya ini bernama Sandra Huge. Sedikit cerita mengenai Sandra ya, Sandra adalah wanita yang berusia 54 tahun yang hidupnya ini bisa dibilang normal aja. Diketahui ya, dia lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1966 di kota Maui, Hawaii. Dia hidup di keluarga normal dan semua urusannya terbilang mudah. Pas Sandra kuliah, selain belajar di jurusan akutansi, ia juga mempunyai kecintaan terhadap alam. Maka dari itu, dia ikutan untuk berbagai macam kegiatan seperti pencinta alam atau kegiatan outdoor. Harapannya dia adalah dia pengen suatu hari nanti itu bekerja sebagai penjaga taman, penjaga hutan, ranger, atau segala macam kerjaan yang berhubungan langsung dengan outdoor. Nah, walaupun Sandra mempunyai passion di kegiatan outdoor ya, namanya juga hidup, gak selamanya tuh sejalan dengan passion. Untuk waktu yang lama, Sandra bekerja tuh sebagai akuntan. Di sana ya, dia hidup layaknya kita, biasa aja. Dia dari pagi sampai sore kerja, pulang ke rumah ketemu dengan keluarga, weekendnya liburan menghabiskan hari bersama dengan keluarga, dan besoknya mengulangi hal yang sama. Bisa dibilang ya, kehidupannya Sandra ini cukup nyaman dan normal lah. Walaupun begitu, pada tahun 2020 ketika COVID-19 menyerang, bencana lain juga kejadian nih di kehidupannya Sandra. Untuk yang kedua kalinya, pernikahannya Sandra ini kandas dan dia mau gak mau bercerai dengan suaminya. Setelah proses perceraiannya, Sandra mengalami kegalauan karena selain COVID-19 ini ngebuat dia stres, dia juga bercerai tuh. Dan dunia tuh seakan-akan lagi kayak repot nih dengan virus 19 COVID. Ah, gak jelas lah. Pas itu, Sandra mulai jatuh ke dalam lubang kegalauan. Dia merasa kayak hidup ini kok hampa banget ya, kayak kok hidup ini seakan-akan tidak memuaskan ya. Ketika berada dalam masa kegalauan, dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya, pamit sama orang tuanya dulu ya, dan hidup nomaden. Dia keliling Hawaii tuh, menikmati suasana. Bisa dibilang Sandra ini kayak pergi ke berbagai macam tempat untuk mencari arti hidup yang lebih bermakna. Nah, di tengah kegalauannya, Sandra kepikiran sebuah ide nih. Gimana kalau gue itu balik lagi ke passion gue? Passion gue kan kegiatan outdoor nih. Kenapa gak mulai menjelajahi tempat-tempat outdoor aja? Toh, gue gak punya suami, duit juga ada, kerjaan bisalah ditunda dulu, dan dunia juga lagi pusing. So, kenapa gue gak jalan-jalan aja? Sandra pada saat itu perpikiran, gue ini wanita independen loh, yang bebas loh. Kenapa mesti pusing sih? Yaudah deh, Sandra saat itu ngabarin keluarganya lagi. Dia bilang kalau dia mau pergi berpetualang ke Madera County, yang ada di California, Amerika Serikat. Di sana ada tempat kemah dan juga aktivitas outdoor yang sangat terkenal. Nama tempatnya adalah Sierra National Forest. Bagi yang belum tau ya, Sierra National Forest adalah sebuah tempat rekreasi outdoor yang setiap musimnya di beberapa area itu selalu ramai karena ada banyak aktivitas. Sedikit gambarannya, Sierra National Forest ini bisa dibilang seperti gabungan antara hutan yang lebat, gunung yang tinggi, danau yang luas, dan juga taman untuk piknik. So, bisa dibilang Sierra National Forest ini adalah area outdoor yang sangat-sangat luas. Pemandangannya juga indah, banyak hewan liar, hutannya rimbun, akses menuju lokasinya juga mudah, dan juga banyak ranger yang menjaga kawasan hutan, gunung, bukit, taman, dan juga danaunya. Banyak orang yang kesini tuh pengen berkemah, menunggang kuda, berenang, piknik, bersepeda, dan juga mendaki gunung. Ketika di musim dingin, banyak juga orang yang berkunjung untuk bermain ski, main salju, camping, berburu satwa liar, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Bisa dibilang ya, secara singkat, Sierra National Forest ini adalah area outdoor yang super duper luas yang menjadi surga bagi orang-orang yang mencintai aktivitas outdoor. Nah, pada tanggal 26 Juni tahun 2020, Sandra ini menghubungi keluarganya nih. Dia minta izin gitu, dan juga menjelaskan seluruh rencana perjalanannya. Dia juga berjanji kepada keluarganya akan menghubungi mereka lagi beberapa minggu ke depan setelah dia sudah selesai camping di Sierra National Forest. Begitu selesai izin, Sandra segera memasukkan seluruh peralatan berkemahnya ke dalam mobil sedan berwarna silver. Dia pun otw itu ke Sierra National Forest dan begitu sampai di base camp pertama ya. Dia parkirin mobilnya, berbenah lagi, dan jalan kaki memasuki hutan. Rencananya dia adalah jalan menuju ke tempat camping selanjutnya yang bernama Johnson Meadows. Johnson Meadows ini adalah semacam tanah datar yang ada di tengah hutan Sierra National Forest yang dijadikan tempat populer untuk camping. Sandra pada saat jalan ini ya excited banget karena passion kegiatan outdoor yang lama telah dia kubur, sekarang muncul lagi. Lalu, 6 hari kemudian, pada tanggal 2 Juli tahun 2020, ada hikers random yang baru aja turun gunung. Hikers random ini kita sebut saja dengan sebutan Fulan. Fulan pada saat itu ya melintasi area Johnson Meadows. Pas dia sampai di Johnson Meadows, Fulan melihat ada banyak tenda dan peralatan camping tuh. Pas Fulan perhatikan baik-baik lebih dekat lagi, dia melihat kalau tendanya ini pada roboh, hancur, dan semuanya kelihatan berantakan. Dia juga menemukan tas gitu yang seluruh isinya tuh berserahkan keluar. Makanannya pada bercecaran dan dokumen atau kertas gitu pada berhamburan. Fulan lalu kayak memanggil-manggil gitu di sekitaran sekiling tenda. Kayak, halo, ada orang di sini? Pas ini, Fulan bingung kok gak ada jawaban balik ya? Kalau ada tenda dan peralatan camping, seharusnya ada orang dong di sekitarnya. Pas ini ya, Fulan ini kayak berasumsi. Oh, mungkin si pemilik tenda ini kabur kali karena diserang hujan lebat. Atau bahkan malah kabur karena dikejar hewan liar. Yaudah deh, Fulan ini menandai lokasi tempat tenda ini ya, dipetak, dan lanjut turun gunung. Pas Fulan sampai di base camp, Fulan melaporkan nih temuan yang tadi itu tuh ke pihak berwajib. Pas itu, Sheriff dan juga beberapa ranger ini langsung atrewek menuju ke tempat tenda-tenda yang berantakan. Pas sampai di sana, sama seperti tadi ya, mereka menemukan tenda dan juga peralatan camping yang berantakan. Mereka coba periksa-periksa tuh seluruh tenda dan juga barang-barang yang berserahkan. Dan pas itu, Sheriff menemukan sebuah ID atau KTP. ID atau KTP ini ternyata diketahui adalah milik Sandra. Sheriff langsung turun gunung lagi, menuju ke base camp pertama dan segera menghubungi keluarganya Sandra. Pas tersambung, keluarganya Sandra ini pada terkejut dan bingung. Mereka terakhir kali kontak dengan Sandra itu sekitaran 6 hari yang lalu. Setelah itu, mereka menjelaskan bahwa Sandra itu orangnya sangat bersih dan peduli dengan alam. Gak mungkin Sandra meninggalkan tenda dan peralatan camping berantakan di hutan begitu aja. Pasti ada sesuatu yang aneh nih terjadi kepada Sandra. Yaudah deh, keluarganya Sandra akhirnya membuat laporan orang hilang di kantor polisi setempat. Selama 2 hari selanjutnya, pihak berwajib melakukan penyisiran secara masif di area sekitaran tendanya Sandra. Helikopter dan juga anjing pelacak itu diturunkan untuk mencari keberadaan Sandra. Bahkan juga ya, di beberapa area tempat rekreasi itu ditempelin poster wajahnya Sandra. Di dalam posternya ini, terdapat wajahnya Sandra dan juga ciri-ciri terakhirnya Sandra. Diketahui ya, sebelum Sandra pergi berkemah, dia ngecat rambutnya dengan warna biru. Nah, di hari yang sama ini, persisnya di tanggal 4 Juli tahun 2020, ada hikers yang sudah ahli gitu sedang turun gunung juga. Hikers yang sudah pro ini, kita sebut saja dengan sebutan Fulana. Karena Fulana sudah ahli ya, dia turun gunungnya tuh tidak lewat jalur pendakian yang biasanya dilewatin oleh banyak orang. Pada saat itu, Fulana kayak masuk ke dalam hutan, membelah tanaman, dan membuka atau membuat jalurnya sendiri. Nah, pada saat turun gunung ini, di sekitaran 10-15 meter, Fulana itu melihat seorang wanita menggunakan baju hitam, cana jeans biru, dan juga gak bawa tas gunung. Si wanitanya ini itu lagi diem aja, berdiri tegak sambil melihat lurus ke arah lain. Pas ini, Fulana ini bingung. Kok ada cewek di tengah hutan, naik gunung, tapi tanpa tas gunung? Fulana kayak manggil-manggil cewek ini. Dia kayak nanya gitu, kayak, Woy, lagi ngapain? Butuh bantuan gak? Si cewek ini, tanpa melihat ke arah si Fulana ya, dia kayak geleng-geleng kepala. Dirasa cewek ini kayak gak butuh bantuan, yaudah. Walaupun Fulana bingung, dia membiarkan si cewek ini meninggalkan dia, dan lanjut lagi turun gunung. Pas Fulana sampai ke base camp pertama ya, yang di bawah, si Fulana ini notice ada keramaian gitu. Fulana gak tau apa-apa dengan keramaian ini, karena untuk beberapa hari terakhir, mereka menghabiskan waktunya di puncak gunung. Setelah tanya sana sini, ternyata keramaian ini adalah orang-orang yang sedang mencari keberadaan Sandra. Pas itu, Fulana ini melihat poster orang hilangnya Sandra. Dan di sini, Fulana ngeri, karena ternyata cewek yang tadi dia lihat pas lagi di tengah hutan itu adalah Sandra. Fulana ini yakin banget kalau cewek yang dia tanyain tadi itu adalah Sandra, karena rambutnya sama-sama berwarna biru. Yaudah deh, berdasarkan informasi ini ya, pihak berwajib itu langsung menuju ke lokasi di mana si Fulana bertemu dengan Sandra. Sehingga cerita, pas mereka sampai di sana, setelah dilakukan pencarian sekitarnya, Sandra itu masih belum juga ditemukan. Lalu besok harinya, pada tanggal 5 Juli tahun 2020, tim mencari menemukan lagi nih tenda-tenda yang berantakan. Lokasinya agak lebih jauh dan agak lebih menanjak gunung dari temuan tenda berantakan yang pertama. Ketika diperiksa, ternyata berdasarkan barang-barang yang ada di tenda, keluarganya Sandra itu mengkonfirmasi bahwa tenda dan juga barang-barang ini adalah milik Sandra. Pas ini ya, tim mencari bingung, ini ada berapa banyak tenda yang dibawa Sandra. Biasanya kan orang yang mendaki gunung itu cuma bawa satu tenda aja dan dipakai berkali-kali. Cuman, ini kok tendanya dan juga perlengkapan gunungnya kok ditemukan lagi ya? Yaudah deh, mengkiraukan pemikiran tadi ya, tim mencari melakukan pencarian lagi. Nah, di sekitar 8 km dari tenda yang baru saja ditemukan, mereka menemukan mobil yang terbengkalai. Setelah diperiksa, mobilnya ini adalah mobilnya Sandra. Mobilnya Sandra ditemukan di jalan tanah gitu, tapi posisinya di tengah hutan. Polisi bingung, kok bisa ada mobil di tengah hutan? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal, dan kalau dilihat dari kerusakan mobilnya ya, menurut polisi, mobilnya ini mungkin menabrak pohon, lalu terguling ke jurang, dan akhirnya terjebak di tengah hutan. Walaupun begitu, hal aneh lainnya juga ditemukan tuh di sekitaran mobil. Di sekitaran mobil, ini ditemukan banyak barangnya Sandra, itu semua berceceran di tanah. Dalam keadaan berantakan. Sama berantakan yang seperti kondisi tenda, dan juga perlengkapan capping, yang Sandra tinggalkan beberapa hari terakhir. Di sini ada dugaan, entah Sandra sendiri yang berantakin barang-barangnya, atau ada orang lain yang mengacak-ngacak barangnya Sandra. Nah, pada saat itu ya, pihak berwajib ini semua memasang stiker pemberitahuan gitu, di mobilnya Sandra. Di dalam stiker pemberitahuan, ini tertulis bahwa mobil ini tuh milik Sandra, dan juga nomor darurat yang bisa dihubungi. Harapannya pihak berwajib adalah semoga aja Sandra balik nih ke mobilnya, melihat stiker pemberitahuan ini, dan memutuskan untuk pulang. Di bagian bawah stiker juga dituliskan tuh, Keluargamu sangat merindukanmu. Pencarian Sandra pun dilakukan di lokasi mobil yang terpengkalai, cuman lagi-lagi ya, Sandra masih juga belum ditemukan. Lalu, pada tanggal 12 Juli tahun 2020, sekitaran 10 hari setelah misi pencarian Sandra ini dimulai, tim pencari lagi-lagi menemukan petunjuk yang aneh. Pada malam itu, ada tim pencari yang berjalan ke utara, semakin jauh lagi tuh masuk ke dalam hutan. Pas itu, mereka tiba di sebuah danau kecil. Nah, danau kecil ini bener-bener masih liar banget, karena tidak ada jalan yang menghubungkan area perkemahan atau checkpoint ke danau yang random ini. So, bisa dibilang, jarang banget ada orang yang ke danau ini. Saat tim pencari mengarahkan senternya ke pinggir danau, mereka menemukan ada sleeping bag yang sepertinya itu masih baru aja digunakan. Setelah dipeniksa lagi ya, sleeping bagnya ini lagi-lagi adalah milik Sandra. Yaudah deh, untuk sekian kalinya, dilakukan pencarian Sandra di sekitaran danau dan juga sleeping bag ini. Namun, untuk sekian kalinya juga, Sandra masih belum ditemukan. Tim pencari untuk beberapa hari selanjutnya, tidak menemukan petunjuk lagi mengenai keberadaan Sandra. Maka dari itu, beberapa anggota tim pencari ini itu dibebas tugaskan. Lalu, pada tanggal 9 Agustus tahun 2020, sekitaran hampir 2 bulan setelah pencarian Sandra dilakukan, ada nih, seorang random, seorang pemburu, yang lagi berburu hewan liar di hutan Sierra National Forest. Kita sebut saja si pemburu ini dengan sebutan Fulano. Pas lagi berburu ya, di sekitaran 10 meter, Fulano melihat ada seorang wanita di lereng perbukitan sedang menyelinap di antara pepohonan yang rimbun. Gak lama kemudian, wanita ini tuh kayak bersender di salah satu pohon. Fulano manggil-manggil wanita ini, cuman wanita ini kayak diem aja, bersender gitu di salah satu pohon. Si wanita ini bentukan badannya tuh agak kurus dan menggunakan baju dres bermotif bunga-bunga. Fulano sempat menawarkan bantuan, karena aneh aja nih, kok ada wanita pake baju dres di tengah hutan. Pas Fulano menawarkan bantuan, wanita ini kayak berdiri diem aja, gak ada reaksi sedikitpun. Pas ini, Fulano berpikiran, kalau wanita ini, mungkin ya wanita ini adalah orang gila. Namanya juga hutan ya. Kadang aja tuh ketemu sama orang yang pikirannya gak beres dan gak tau lah mau ngapain. Yaudah deh, Fulana ini mengabaikan wanita ini dan memutuskan untuk turun gunung. Pas sampai di base camp pertama ya, Fulana nih notice dengan poster yang ada di papan pengumuman. Pas itu, Fulano langsung kaget sambil juga bingung karena wanita yang tadi bersender di pohon ternyata adalah Sandra. Dia yakin banget kalau wanita yang tadi dia lihat adalah Sandra karena rambutnya sama-sama berwarna biru. Cuman yang lebih anehnya lagi adalah di poster ini tertulis kalau Sandra terakhir kali terlihat menggunakan baju hitam dan cerana jeans. Sedangkan tadi, kan si Sandra itu terlihat pake baju dres motif bunga-bunga. Fulano pun melaporkan pihak berwajib dan pihak berwajib pun juga sama bingungnya. Kok bisa Sandra sekarang terlihat menggunakan dres motif bunga-bunga? Kan terakhir dia pake baju hitam, cerana jeans. Dia ganti baju di mana? Barang-barang yang berserakan di hutan ini udah dikumpulin loh di base camp. Gak mungkin dong dia ganti baju. Tim pacari pun dikerahkan kembali untuk mencari Sandra di sekitaran lokasi Fulano melihat Sandra. Hasilnya adalah lagi-lagi, Sandra masih belum juga ditemukan. Lama setelah itu ya tidak ada lagi tuh penampakan Sandra terlihat dan keluarganya Sandra ini memutuskan kalau Sandra tuh menghilang dan mungkin meninggal di dalam Sierra National Forest. Lalu satu tahun kemudian muncul kejadian aneh yang bener-bener mengerikan. Pada tanggal 21 Juli tahun 2021, ada sebuah keluarga yang sedang jalan-jalan mengendarai mobil off-road melintasi jalanan curam di Sierra National Forest. Keluarganya ini terdiri dari ayah yang bernama Jake, seorang ibu yang bernama Victoria, dan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Pas itu, mereka berkendara mobil off-road ini di 9 km arah selatan dari Johnson Meadow, tempat pertama kali tenda campingnya Sandra ditemukan. Pas lagi jalan-jalan ya, anak-anaknya Jake ini mengeluh kalau mereka tuh lapar. Yaudah deh, Jake dan Victoria memutuskan untuk berhenti di depan tuh, di sebuah tanah yang sekiranya rata. Begitu udah minggir dan parkir, mereka semua berhenti dan mengeluarkan segala macam bekal mereka untuk dimakan. Pas mereka lagi ngelar tiker ya, buat biknik nih, Victoria notice bahwa salah satu anaknya yang berusia 3 tahun ini gak bantuin. Anaknya yang masih berusia 3 tahun ini bernama Caden. Pas itu ya, Caden keluar dari mobil off-roadnya, lalu jalan ke sisi seberang jalanan, dan terlihat lagi ngobrol. Cuman di sekitaran Caden ini gak ada siapa-siapa, gak ada orang atau lawan bicara. Pas itu, Victoria manggil anaknya kayak, Caden, kamu lagi apa? Kamu lagi ngobrol sama siapa? Caden, dengan suara yang yakin, dia menunjuk ke arah pohon gitu ya, dan menjawab, Bu, ada seorang wanita berdiri di sana, dan dia membutuhkan bantuan. Victoria melihat tuh ke arah di mana Caden menunjuk, dan ternyata di sana itu gak ada siapa-siapa. Jake notice nih dengan gelagat Caden yang aneh, dan Victoria yang kebingungan. Jake dan Victoria lalu bertanya ke Caden, kayak, nak, siapa sih yang kamu lihat? Kita gak ngeliat siapa-siapa loh. Emang di sana ada siapa? Caden ini semakin tegas dan menjawab, Bu, percayalah. Dia ada di sana. Dia membutuhkan bantuan kita. Dia berdiri menggunakan tangannya, dan dia sudah meninggal. Jake dan Victoria mendengar jawaban dari Caden ini kayak, Wow, what the heck? Berdiri pakai tangan. Sudah meninggal. Maksudnya gimana? Mana orangnya? Caden menjawab lagi, itu di sana, di samping pohon. Jake berinisiatif ya, lari ke tempat di mana Caden ini menunjuk. Dia cari tuh, sekitaran tempat ini. Dan tetap aja, Jake tidak melihat ada orang di sekitaran sini. Pas itu, Jake nanya lagi ke Caden, Caden, dimana orangnya? Di sini kah? Caden lalu menjawab dengan entusias, Yes, Daddy, dia di situ. Dia persis ada di sampingmu. Jake terdiam dulu nih, sebentar, mendengar jawaban dari anaknya. Dia lalu menengok ke arah samping, dan pas itu, yang dia lihat adalah, tidak ada siapapun. Yang Jake lihat, cuma pohon dan dedaunan aja. Nggak ada siapa-siapa di sekitarannya. Karena situasi ini dirasa aneh banget ya. Jake dan Victoria, sekeluarga memutuskan untuk packing lagi, dan pulang menuju rumahnya. Bubar semuanya. Nah, malam harinya, Victoria iseng tuh, ngebuat postingan di Facebook, mengenai kejadian aneh yang, mereka sekeluarga baru aja alami. Dia ceritain semuanya secara detail. Tanpa dia duga ya, postingannya ini menjadi viral. Dan saking viralnya, kepolisian setempat, itu sampai mengirimkan DM, atau pesan pribadi gitu, ke Victoria. Polisian ini kayak meminta jadwal ketemuan dengan Victoria, Jake, dan juga Caden. Singkat cerita, Jake dan sekeluarga itu tiba tuh di kantor polisi. Di sana, polisi meminta Caden untuk dimintai keterangan mengenai, wanita yang Caden lihat. Selesai Caden bercerita, polisi ini kayak memperlihatkan Caden beberapa, foto random, yang seluruh fotonya adalah, foto-foto seorang wanita. Polisi lalu meminta Caden, sekiranya menunjuk, mana diantara foto ini, yang sekiranya, mirip dengan wanita yang Caden lihat. Dan dari seluruh foto wanita ini, Caden menunjuk ke satu foto wanita. Ternyata, wanita yang Caden tadi lihat di hutan, dan foto wanita yang Caden tunjuk sekarang adalah, Sandra. Caden yakin banget dengan wanita yang dia lihat, dengan foto yang tadi yang ditunjuk ini sama, itu karena, wanitanya ini, itu memiliki satu kesamaan, yaitu rambutnya berwarna biru. Untuk sekian kalinya ya, polisi menamukan pencarian, dan seperti biasa, polisi tidak menemukan siapapun. Polisi tidak menemukan Sandra. Sampai saat ini, gak ada yang tahu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Sandra. So, itu adalah kasus misterius mengenai penampakan wanita berambut biru. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan terutama kepada juga member dari Anti Halu-Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu-Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini, atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horror, langsung aja kunjungi video yang ada di sebelah kanan, karena di sana, gue ngebahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Terakhir nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.